Intro Selamat malam Bapak Ibu Jembaat yang terkasih Kita berjumpa di dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelumnya mari kita berdoa Selamat malam Tuhan Terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kami membaca Alkitab Buat kami mengerti dan memahami apa yang kami baca Juga dengan ulasan dari Saudara Lukas Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tema pada hari ini adalah Berhenti sejenak untuk memuji Bacaan terambil dari 2 Samuel pasal 21 ayat 1 Sampai dengan pasal 24 ayat 25 Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut Lalu Daud pergi menanyakan Petunjuk Tuhan Berfirmanlah Tuhan Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah Karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon Lalu Raja memanggil orang-orang Gibeon Dan berkata kepada mereka Orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel Tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu Apakah yang dapatku berbuat bagimu Dan dengan apakah dapatku adakan penembusan Supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan Lalu berkatalah orang-orang Gibeon itu kepadanya Bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seorang di antara orang Israel Tetapi kata Daud Apakah yang kamu kehendaki akan kuperbuat bagimu Sesudah itu berkatalah mereka kepada Raja Dari orang yang hendak meminasakan kami Dan yang bermaksud memunahkan kami Sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel Biarlah diserahkan tujuh orang anaknya laki-laki kepada kami Supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon Di bukit Tuhan Lalu berkatalah Raja Aku akan menyerahkan mereka Tetapi Raja merasa sayang kepada Mefi Buset Bin Yonatan bin Saul Karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka Di antara Daud dan Yonatan bin Saul Lalu Raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya Yang dilahirkannya bagi Saul Yaini Amoni dan Mefi Buset Dan kelima anak laki-laki Merab Binti Saul Yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai Orang Mehola itu Kemudian diserahkannya lah mereka Kedalam tangan orang-orang Gibeon itu Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit Di hadapan Tuhan Ketujuh orang itu tewas bersama-sama Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai Pada permulaan musim menuai jelek Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung Dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari Ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya Gundik Saul itu Maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan Anaknya Dari warga-warga kota Yabesi Gilead Yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Bensan Tempat orang Filistin menggantung mereka Ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya Dikumpulkannya juga tulang-tulang orang yang digantung tadi Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya Di tanah Benyamin Di selah di dalam kubur kisi ayahnya Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Raja Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel Maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya Lalu berperang melawan orang Filistin Sampai Daud menjadi letih lesu Yisbi Benop yang termasuk keturunan raksasa Berat tombaknya 300 sikal tembaga Dan ia menyandang pedang yang baru Menyangka dapat menewaskan Daud Tetapi Abisai anak Seiruia Datang menolong Daud Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya Kata mereka Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami Supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob Pada waktu itu sipkai orang Husa memukul kalas saf Yang termasuk keturunan raksasa Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob Elhanan bin Yairi Oregim Orang Bethlehem itu menewaskan Goliat Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun Lalu terjadi lagi pertempuran di Gob Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya Yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam Dua puluh empat seluruhnya Juga orang ini termasuk keturunan raksasa Ia mengolong-olong orang Israel Maka Yonatan anak Simia kakak Daud menewaskannya Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan Telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya Dan dari cengkeraman Saul Ia berkata Ya Tuhan bukit batuku Kubu pertahananku dan penyelamatku Allahku gunung batuku Tempat aku berlindung Periseku tanduk keselamatanku Kota bentengku Tempat pelarianku juru selamatku Engkau menyelamatan aku Dari kekerasan Terpujilah Tuhan seruku Maka aku pun selamat daripada musuhku Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku Banjir-banjir jah Hanam telah menimpa aku Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku Perangka-perangkat maut terpasang di depanku Ketika aku dalam kesesakan Aku berseru kepada Tuhan Kepada Allahku aku berseru Dan ia mendengar suaraku dari baiknya Teriakku minta tolong masuk ke telinganya Lalu bergoyang dan berguncanglah bumi Dasar-dasar langit gemetar Dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya Asap membumbung dari hidungnya Api menjilat keluar dari mulutnya Bara menyala keluar daripadanya Ia menengkukkan langit Lalu turun ke kelaman ada di bawah kakinya Ia mengendarai kerup Lalu terbang dan tampak di atas sayap angin Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya Air hujan yang gelap Awan yang tebal Karena sinar kilat di hadapannya Barak api menjadi menyala Tuhan menghuntur dari langit Yang maha tinggi memperdengarkan suaranya Dilepaskannya panah-panah Sehingga diserakannya mereka Ya ini kilat-kilat Sehingga dikacaukannya mereka Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut Atas-atas dunia tersingkap Karena hadirkan Tuhan Karena hembusan nafas dari hidungnya Ia menjangkau dari tempat tinggi Mengambil aku Menarik aku dari banjir Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah Daripada orang-orang yang membenci aku Karena mereka terlalu kuat bagiku Mereka memandang aku pada hari sialku Tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku Ia membawa aku keluar ke tempat lapang Ia menyelamatkan aku Karena ia berkenan kepadaku Tuhan memperlakukan aku Sesuai dengan kebenaranku Ia membalas kepadaku Sesuai dengan kesucian tanganku Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan Dan tidak menjauhkan diri dari Allahku Sebagai orang fasik Sebab segala hukumnya aku perhatikan Dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang Aku berlaku tidak bercelah kepadanya Dan menjaga diri terhadap kesalahan Karena itu Tuhan membalas kepadaku Sesuai dengan kebenaranku Sesuai dengan kesucianku di depan matanya Terhadap orang yang setia Engkau berlaku setia Terhadap orang yang tidak bercelah Engkau berlaku tidak bercelah Terhadap orang yang suci Engkau berlaku suci Tetapi terhadap orang yang bengkok Engkau berlaku belat belit Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati Supaya mereka kau rendahkan Karena engkau lah pelitaku Ya Tuhan Dan Tuhan menyinari kegelapanku Karena dengan engkau Aku berani menghadapi gerombolan Dengan Allahku Aku berani melompati tembok Adapun Allah Jalannya sempurna Sebab Tuhan itu murni Dia menjadi perisai Bagi semua orang yang berlindung padanya Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan Dan siapakah gunung itu selain dari Allah kita Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat Dan membuat jalanku rata Yang membuat kakiku seperti kaki rusak Dan membuat aku berdiri di bukit Yang mengajar tanganku berperang Sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga Juga kau berikan kepadaku Perisai keselamatanmu Dan kebaikanmu telah membuat aku besar Kau berikan tempat lapang untuk langkahku Dan mata kakiku tidak goyah Aku mengejar musuhku sampai mereka Kupunahkan Dan tidak terbalik sebelum mereka Kuhabiskan Aku menghabiskan dan menemukan mereka Sehingga mereka tidak bangkit lagi Dan mereka rebah di bawah kakiku Engkau telah mengikat pinggangku Dengan keperkasaan untuk berperang Engkau tundukkan ke bawah kuasaku Orang yang bangkit melawan aku Kau buat musuhku lari daripada ku Orang-orang yang membenci aku Mereka kau binasakan Mereka berteriak minta tolong Tetapi tidak ada yang menyelamatkan Mereka berteriak kepada Tuhan Tetapi ia tidak menjawab mereka Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka Seperti lumpur di jalan Dan engkau meluputkan aku Dari pertahanan bangsaku Engkau memeliharaku sebagai Kepala atas bangsa-bangsa Bangsa yang tidak ku kenal menjadi hambaku Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku Baru saja telinga mereka mendengar Mereka taat kepadaku Orang-orang asing pucat layu Dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar Tuhan hidup terbujilah gunung batuku Dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku Yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku Dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku Dan engkau telah meninggikan aku Mengatasi mereka yang bangkit melawan aku Engkau telah melepaskan aku dari para penindas Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu Ya Tuhan di antara bangsa-bangsa Dan aku mau menyanyikan masmur bagi namamu Ia mengaruniakan keselamatan yang besar Kepada raja yang diangkatnya Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya Kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya Inilah perkataan Daud yang terakhir Tutur kata Daud bin Isai Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi Orang yang diurapi Allah Yaakub Pemasmur yang disenangi di Israel Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku Firmannya ada di lidahku Allah Israel berfirman Gunung batu Israel berkata kepadaku Apabila seorang memerintah manusia dengan adil Memerintah dengan takut akan Allah Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi Pagi yang tidak berawan Yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah Bukankah seperti itu keluarga ku di hadapan Allah Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal Teratur dalam segala galanya dan terjamin Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku Bukankah dia yang menumbuhkannya Tetapi orang-orang yang dursila mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan Tidak ada orang yang dapat pengusik mereka Kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak Dan dengan api mereka dibakar habis Inilah nama para pahlawan yang mengiringi daud Isibal orang Hakmoni kepala Triwira Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran Dan sesudah dia Eliasar anak Dodo Anak seorang Ahuhi Ia termasuk ketiga pahlawan itu Ia ada bersama-sama daud Ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin Yang telah berkumpul di sana untuk berperang Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar Rakyat datang kembali mengikuti dia Hanya untuk merampas Sesudah dia sama anak Aki Orang Harari Ketika orang Filistin berkumpul di lehi Di sana ada sebidang tanah ladang penuh di kacang merah Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala Mendapatkan Daud menjelang musim menue Dekat Gua Adulam Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendukung orang Filistin Pada waktu itu ada di Bethlehem Lalu timbulah keinginan pada Daud Dan ia berkata Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemaan orang Filistin Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang Mengangkatnya dan membawanya kepada Daud Tetapi Daud tidak mau meminumnya Melainkan mempersembahkannya sebagai korban surahan kepada Tuhan Katanya Jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya Dan tidak mau ia meminumnya Itulah dilakukan ketiga pahlawan itu Abisai adik Yoab anak Zeruya Dialah kepala ketiga puluh orang itu Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang mati di tikamnya Ia mendapat nama di antara ketiga puluh orang itu Bukankah ia yang paling dihormati di antara ketiga puluh orang itu Memang ia menjadi pemimpin mereka Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu Selanjutnya Bin Naya Bin Yuyada Anak seorang yang gagah perkasa Yang besar jasanya Yang berasal dari Kapsel Ia memenewaskan kedua pahlawan besar dari Muak Juga pernah ia turun ke dalam lubang yang Membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju Pula ia membunuh seorang Mesir Seorang yang tinggi perawakannya Di tangan orang Mesir itu ada tombak Tetapi ia mendatanginya dengan tongkat Merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu Lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri Itulah yang diperbuat Ben Naya Bin Yuyada Ia mendapat nama di antara ketiga puluh pahlawan itu Di antara ketiga puluh orang itu Ia paling dihormati Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya Asal saudara Yuab ada di antara ketiga puluh orang itu Selanjutnya Ilhanan Bin Dodo dari Bethlehem Sama orang Harut Elika Orang Harut Heles Orang Palti Irak Anak Ekesi Orang Tekwa Abiser Orang Anatot Mebunai Orang Hosa Salmon Orang Aluhi Maharai Orang Netova Helep Anak Baana Orang Netova Itai Bin Ribai Dari Gibia Orang Benyamin Benanya Orang Piraton Itai Dari Lembah-Lembah Gas Abialbon Orang Beth Araba Asmawet Orang Bahurin Eliaba Orang Salbon Yasien Orang Guni Yonatan Anak Sama Orang Harari Ahihem Bin Sarar Orang Harari Elifelet Anak Ahasbay Orang Maka Eliam Anak Ahitofel Orang Gilu Hesrai Orang Karmel Pairai Orang Arbi Yigal Bin Natan Dan Zobab Bani Orang Gad Selek Orang Amon Naharai Orang Bayrod Pembawa Senjata Yohab Pembawa Senjata Yohab Anak Iseruya Ira Orang Yetri Gareb Orang Yetri Uriah Orang Yet Semuanya 37 Orang Bangkitlah Pula Murka Tuhan Terhadap Orang Israel Ia Menghaksud Daud Melawan Mereka Firmannya Pergilah Hitunglah Orang Israel Dan Orang Yehuda Lalu Berkatalah Raja Kepada Yohab Dan Para Panglima Tentara Yang Bersama-sama Dengan Dia Jelajailah Segenap Suku Israel Dari Dan Sampai Bersibat Adakah Pendaftaran Diantara Rakyat Supaya Aku Tahu Jumlah Mereka Lalu Berkatalah Yohab Kepada Raja Kiranya Tuhan Alamu Menambai Rakyat 100 Kali Lipat Daripada Yang Ada Sekarang Dan Semoga Mata Tuanku Raja Sendiri Melihatnya Tetapi Mengapa Tuanku Raja Menghendaki Hal Ini Namun Tita Raja Itu Terpaksa Diikuti Oleh Yohab Dan Oleh Para Panglima Tentara Maka Pergilah Yohab Dan Panglima-Panglima Tentara Itu Atas Perintah Raja Untuk Mengadakan Pendaftaran Di Antara Bangsa Israel Mereka Menyerberangi Sungai Yudan Lalu Mulai Dari Arul Dan Dari Kota Yang Terletak Di Tengah-Tengah Lembah Ke Aragat Dan Yaifser Kemudian Sampailah Mereka Di Giliat Dan Kekadesi Di Negeri Orang Head Selanjutnya Sampailah Mereka Ke Dan Dan Dari Dan Mengambil Jurusan Sidon Kemudian Sampailah Mereka Ketempat Yang Berkubu Tirus Dan Ke Segala Kota Orang Hewi Dan Orang Kanaan Akhirnya Tibalah Mereka Di Bagian Selatan Yehuda Di Beersheba Setelah Mereka Menjelajah Seluruh Negeri Itu Sampailah Mereka Kembali Ke Yerusalem Setelah Lewat 9 Bulan Dan 20 Hari Lalu Yohab Memberitahukan Kepada Raja Hasil Pendaftaran Rakyat Orang Israel Ada 800 Ribu Orang Perangnya Yang Dapat Memegang Pedang Dan Orang Yehuda Ada 500 Ribu Tetapi Berdebar-debarlah Hati Daud Setelah Ia Menghitung Rakyat Lalu Berkatalah Daud Kepada Tuhan Aku Telah Sangat Berdosa Kepada Melakukan Hal Ini Maka Sekarang Tuhan Jauhkanlah Kira-Nya Kesalahan Hambamu Sebab Perbuatanku Itu Sangat Bodoh Setelah Daud Bangun Daripada Waktu Pagi Datanglah Firman Tuhan Kepada Nabi Gad Pelihat Daud Demikian Pergilah Katakanlah Kepada Daud Beginilah Firman Tuhan Tiga Perkara Kuhadapan Kepadamu Pilihlah Salah Satu Daripadanya Maka Aku Akan Melakukannya Kepadamu Kemudian Datanglah Gad Kepada Daud Memberitahukan Kepadanya Dengan Berkata Kepadanya Akan Datangkah Menimpa Engkau Tiga Tahun Kelaparan Di Negerimu Atau Maukah Engkau Melarikan Diri Tiga Bulan Lamanya Dari Hadapan Lawanmu Sedang Mereka Itu Mengejar Engkau Atau Akan Adakah Tiga Hari Penyakit Sampar Di Negerimu Maka Sekarang Pikirkanlah Dan Timbanglah Jawab Apa Yang Harus Kusampaikan Kepada Yang Mengutus Aku Lalu Berkatalah Daud Kepada Gad Sangat Susah Hatiku Biarlah Kiranya Kita Jatuh Kedalam Tangan Tuhan Sebab Besar Kasih Sayangnya Tetapi Janganlah Aku Jatuh Kedalam Tangan Manusia Jadi Tuhan Memandang Penyakit Sampar Kepada Orang Israel Dari Pagi Hari Sampai Waktu Yang Ditetapkan Maka Matilah Dari Antara Bangsa Itu Dari Dan Sampai Berseba 70.000 Orang Ketika Malekat Mengacungkan Tangannya Ke Riusalem Untuk Memusnahkannya Maka Menyesalah Tuhan Karena Malapetaka Itu Lalu Ia Berberiman Kepada Malekat Yang Mendatangkan Kemusnahan Kepada Bangsa Itu Cukup Turunkanlah Sekarang Tanganmu Itu Pada Waktu Itu Malekat Tuhan Itu Ada Dekat Tempat Pengirikan Arona Orang Yebus Dan Berkatalah Daud Kepada Tuhan Ketika Dilihatnya Malekat Yang Tengah Memusnahkan Bangsa Itu Demikian Sesungguhnya Aku Telah Berdosa Dan Aku Telah Membuat Kesalahan Tetapi Domba-Domba Ini Apakah Yang Dilakukan Mereka Biarlah Kiranya Tanganmu Menimpa Aku Dan Kaum Keluarga Ku Pada Hari Itu Datanglah Gad Kepada Daud Dan Berkata Kepadanya Pergilah Dirikanlah Misbah Bagi Tuhan Di Tempat Pengirikan Arona Orang Yebus Itu Lalu Pergilah Daud Sesuai Dengan Perkataan Gad Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Ketika Arona Menjenguk Dan Melihat Raja Dengan Pegawai-Pegawainya Mendapatkannya Pergilah Arona Keluar Lalu Sujud Kepada Raja Dengan Mukanya Ketanah Bertanyalah Arona Mengapa Tuhanku Raja Datang Kepada Hambanya Ini Jawab Daud Untuk Membeli Tempat Pengirikan Ini Daripadamu Dengan Maksud Mendirikan Misbah Bagi Tuhan Supaya Tulah Ini Berhenti Menimpa Rakyat Lalu Berkatalah Arona Lalu Berkatalah Arauna Kepada Daud Baiklah Tuhanku Raja Mengambilnya Dan Mempersembahkan Apa Yang Dipandangnya Baik Lihatlah Itu Ada Lembu-Lembu Untuk Korban Bakaran Dan Eratan-Eratan Pengirik Dan Alat Perkakas Lembu Untuk Kayu Bakar Semuanya Ini Ya Raja Diberikan Arauna Kepada Raja Arauna Berkata Pula Kepada Raja Kiranya Tuhan Alamu Berkenan Kepadamu Tetapi Berkatalah Raja Kepada Arauna Bukan Begitu Melainkan Aku Mau Membelinya Daripadamu Dengan Membayar Harganya Sebab Aku Tidak Mau Mempersembahkan Kepada Tuhan Alaku Korban Bakaran Dengan Tidak Membayar Apa-Apa Sesudah Itu Daud Membeli Tempat Pengirikan Dan Lembu-Lembu Itu Dengan Harga Lima Puluh Sikal Perak Lalu Daud Mendirikan Di Sana Mesbah Bagi Tuhan Dan Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Korban Keselamatan Maka Tuhan Mengabulkan Doa Untuk Negeri Itu Dan Tulah Itu Berhenti Menimpa Orang Israel Demikianlah Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Bapak Ibu Saudara Sekalian Kebanyakan Dari Kita Terbiasa Untuk Memberikan Pujian Bukan Contohnya Kita Senang Menonton Kehebatan Performa Pahlawan Atlet Favorit Kita Lalu Kita Memuji Mereka Di Depan Teman-Teman Atas Kemenangan Mereka Kita Memuji Ketenaran Selebritis Dan Diam-Diam Berharap Hanya Untuk Sekejap Dapat Merasakan Bagaimana Berada Di Posisi Mereka Kita Juga Memuji Artis Dan Grup Musik Ketika Musik Mereka Menghibur Atau Menyentuh Hati Kita Apakah Anda Memuji Teman-Teman Anda Bagaimana Dengan Pasangan Anda Tidak Ada Salahnya Memberikan Pujian Kepada Orang Lain Ataupun Menerima Pujian Ataupun Menerima Pujian Yang Layak Diterima Namun Yang Sering Kali Kita Lupa Puji Adalah Tuhan Dia Yang Paling Layak Menerima Pujian Itu Ya Tuhan Itu Tidak Ada Satupun Manusia Manusia Yang Layak Dipuji Seperti Tuhan Karena Kita Adalah Manusia Kita Berbuat Salah Kita Mengecewakan Orang Lain Kita Mengecewakan Diri Kita Sendiri Namun Tuhan Itu Setia Ia Selalu Setia Terhadap Dirinya Dan Firmannya Kapan Terakhir Kali Anda Berhenti Sejenak Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Apakah Anda Terbiasa Untuk Melakukannya Daud Menyadari Segala Hal Yang Telah Tuhan Lakukan Baginya Dan Ia Berhenti Sejenak Untuk Memuji Tuhan Akan Kesetiaannya 2 Samuel 22 Ayat 4 Berkata Terpujilah Tuhan Jika Anda Mendengarkan Lagu Yang Indah Jangan Puji Grup Musiknya Pujilah Tuhan Sang Pencipta Musik Itu Sendiri Ketika Anda Menonton Pertandingan Olahraga Yang Seru Pujilah Tuhan Pemberi Semua Kehidupan Dan Talenta Itu Sisihkanlah Waktu Setiap Hari Untuk Memuji Tuhan Memuji Pribadinya Dan Semua Yang Ia Lakukan Bagi Anda Marilah Kita Berdoa Ya Tuhan Terima Kasih Karena Engkau Berikan Kami Mulut Untuk Memuji Nama Tuhan Tolong Ajar Kami Ya Tuhan Untuk Senantiasa Untuk Senantiasa Pekak Untuk Senantiasa Merenungkan Akan Kemuliaan Dan Kuasamu Sehingga Hidup Kami Adalah Hidup Yang Memuliakan Nama Tuhan Melalui Setiap Pujian Melalui Setiap Pujian Yang Kami Naikkan Dan Biarlah Pujian Yang Kami Naikkan Juga Membuat Orang Lain Mengenal Tuhan Dan Memuliakan Nama Tuhan Terima Kasih Ya Tuhan Pimpin Dan Sertai Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Bapak Ibu Saudara Selamat Beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Selamat Malam Bapak Ibu Saudara 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 Terima kasih.